Perkataan Liu Xiner bagaikan seribu pedang yang menusuk jantung Jian Chou. Hal ini tidak saja melukai harga diri Jian Chou, tetapi juga merupakan penghinaan terhadap Jian Chou. Jian Chou tidak percaya bahwa Liu Xiner akan mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan seperti itu. Kecantikan Liu Xiner memang layak untuk seorang kaisar abadi kuno. Dia memenuhi syarat untuk mengejar pria yang lebih baik. Jian Chou mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Darah mengalir keluar dari gusinya. Orang bisa membayangkan betapa sedih dan marahnya dia. Dia tidak mau menerima ini. Karena ada seseorang yang lebih kuat darinya, dia bahkan tidak bisa melindungi kekasihnya. Jian Chou, kau tidak akan bisa menang melawanku. Tetaplah di Istana Kerajaan Mistis dan berkultifasilah. Jika kau mengalami kesulitan di masa mendatang, kau bisa datang dan menemuiku kapan saja. Kaisar abadi kuno berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu belum cukup menghinaku hari ini? Jian Chou berteriak dengan marah. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa kaisar abadi kuno ingin mempermalukan Jian Chou agar Jian Chou menyerah. Kaisar abadi kuno tersenyum bangga dan berkata, Aku hanya bersikap baik. Aku tidak ingin kau terlalu sedih. Jian Chou, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kita akan memutuskan semua hubungan. Liu Siner berkata tanpa perasaan. Rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri di hatinya tampaknya telah menghilang. Jian Chou, kau mendengarnya. Siner bukan milikmu lagi. Jangan ganggu Siner di masa depan. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Kata kaisar abadi kuno dengan jijik di matanya. Jian Chou hanyalah seorang kaisar abadi kuno bintang tiga. Mengapa Ye Hong Yun peduli padanya? Tuan muda Ye Hong Yun, karena Liu Siner telah memutuskan untuk mengikutimu, dia akan memutuskan semua hubungan dengan Jian Chou. Tolong bawa dia pergi. Kata master istana kerajaan mistik dengan acuh tak acuh. Dia tidak tahan melihat Jian Chou dipermalukan seperti ini. Ketua istana kerajaan mistik, aku telah merepotkanmu. Aku akan membawa Sin R pergi sekarang. Selamat tinggal. Ye Hong Yun berkata dengan bangga. Di depan Jian Chou, dia menarik Liu Siner ke dalam pelukannya dan terbang menjauh. Ye Hong Yun, tunggu saja. Aku, Jian Chou, akan membalas penghinaan hari ini sepuluh kali lipat. Jian Chou meraung. Matanya merah. Jian Chou sudah berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya. Dia tahu bahwa perbedaan di antara mereka terlalu besar. Jika dia bergerak sekarang, dia hanya akan menderita kerugian besar. Mendengar ini, Ye Hong Yun berhenti dan menoleh untuk melirik Jian Chou yang sedang marah besar. Dia tertawa dengan arogan, Jian Chou, melihat betapa keras kepala dirimu, nona muda ini akan memberimu kesempatan. Kamu bisa datang dan mencari nona muda ini kapan saja. Namun, nona muda ini harus mengingatkanmu bahwa jarak di antara kita hanya akan semakin besar. Jika kamu tetap tinggal di Mystic Emperor Hall, kamu tidak akan pernah bisa melampaui nona muda ini. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Pada saat ini, Feng Wu Chen tiba-tiba berkata, Oh, apakah tidak ada hal yang mutlak di dunia ini? Nona muda ini sangat menantikannya. Ye Hong Yun tersenyum heran dan menatap Feng Wu Chen. Kamu mau mati? Jika kita menyinggung Ye Hong Yun, kita semua akan mati. Murid yang membawa Feng Wu Chen masuk sangat ketakutan dan buru-buru berbisik. Master Aola Mystic Soverein dan yang lainnya menoleh ke arah Feng Wu Chen. Mereka ingin tahu murid mana yang begitu berani. Namun, ketika mereka melihat Feng Wu Chen, mereka menemukan bahwa dia adalah wajah yang tidak dikenal. Mereka sama sekali tidak mengenalinya. Siapa kamu? Kau bukan murid Aola Kaisar Mystic kami. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Seorang murid berteriak. Jelas, dia khawatir Feng Wu Chen akan menyakiti mereka jika dia menyinggung Ye Hong Yun. Ketua Aola, tetua, dia bukan murid Aola Kaisar Mystic kita. Teriak murid lainnya. Melapor ke Hallmaster, dia bilang ada hal penting yang harus didiskusikan dengan Hallmaster dan Elder. Murid ini yang membawanya masuk. Murid itu buru-buru melapor. Adik Liu, mengapa kamu membiarkan seseorang masuk? Seorang murid menegur dengan marah. Lupakan saja, kata Mystic Soverein Hallmaster dengan acuh-ta'acuh. Salam hormat kepada Master Aola Mystic Soverein dan tiga tetua. Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya dengan sopan. Mystic Soverein Hallmaster menganggup dan berkata, kita bicara nanti saja. Bocah? Karena kau bukan murid Mystic Emperor Hall, bolehkah aku tahu siapa kau? Ye Hong Yun mengamati Feng Wu Chen dan bertanya. Aku hanyalah orang biasa. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Ye. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Melihat Jian Chou yang marah, Feng Wu Chen berkata, tidak perlu membuang waktu pada seseorang yang tidak tahu bagaimana menghargai hubungan. Bahkan jika kamu mencintainya, itu tidak akan membawa hasil apapun. Jian Chou, wanita seperti ini tidak layak untukmu. Dia tidak pantas mendapatkan cintamu. Tidak pantas mendapatkan cintaku, ekspresi Jian Chou berubah saat dia menatap Feng Wu Chen. Beraninya kau mempermalukan aku. Wajah cantik Liu Siner langsung berubah muram. Bocah? Kau punya nyali. Siner sudah menjadi tunangan Tuan Muda ini. Beraninya kau mempermalukan tunangan Tuan Muda ini. Kau tahu akibatnya. Ekspresi Ye Hong Yun juga berubah suram saat niat membunuh yang kejam melintas di matanya. Mendengar ini, ekspresi semua orang di Mystic Emperor Hall berubah drastis. Mereka semua gemetar ketakutan. Apakah Feng Wu Chen mencoba membunuh mereka semua? Apakah dia tidak tahu kekuatan mengerikan dari Kaisar Abadi Kuno? Meskipun kata-kata Feng Wu Chen sangat memuaskan, mereka masih harus melihat siapa pihak lainnya. Kamu bisa makan apa saja yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apa saja yang kamu mau. Ini sudah berakhir. Kita semua akan mati jika kita menyinggung Tuan Muda Ye. Adik Liu, yang membawa Feng Wu Chen masuk, ketakutan setengah mati. Anak nakal ini sedang mencari kematian. Apakah dia ingin menyaret kita bersamanya? Seorang tetua sangat marah dan wajah tuannya sangat muram. Mystic Emperor Hallmaster mengerutkan kening dan berkata, aku tidak bisa melihat kultifasi orang ini. Jika dia berani mengatakan ini, mungkin dia tidak takut pada Ye Hong Yun. Tidak takut dengan ancaman Ye Hong Yun, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Tuan Muda Ye, Anda tidak perlu marah. Liu Xiner dapat meninggalkan Jian Chou tanpa perasaan. Cepat atau lambat, dia juga akan meninggalkan Anda tanpa perasaan karena ada banyak jenius di dunia abadi kuno yang lebih kuat dari Anda. Tidakkah Anda berpikir begitu? Omong kosong, mengapa aku harus meninggalkan Tuan Muda Ye? Liu Xiner sangat marah. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik mulut Feng Wu Chen. Wajah Ye Hong Yun tampak sangat muram. Kata-kata Feng Wu Chen tidak hanya menjadi peringatan baginya, tetapi juga merupakan bentuk penghinaan di matanya. Master Aula Kaisar Mistik dan ketiga tetua sangat ketakutan mendengar perkataan Feng Wu Chen hingga mereka berkeringat dingin. Jangan bicara lagi. Apakah kau ingin kita semua terbunuh? Murid di samping Feng Wu Chen hampir menangis. Dia menarik lengan baju Feng Wu Chen dengan panik. Dia benar-benar menyesal membawa Feng Wu Chen masuk. Omong kosong apa yang dibicarakan bocah nakal ini? Mungkinkah dia punya dendam terhadap kita? Apakah dia ingin Mystic Emperor Hall kita terbunuh? Bajingan, apakah dia gila? Apakah dia ingin mati? Murid-murid Aula Kaisar Mistik menatap Feng Wu Chen dengan tatapan membunuh. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika Tuan Muda Ye tidak ingin mendengarnya, saya tidak akan mengatakannya. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Apakah kamu tidak takut Tuan Muda ini akan membunuhmu? Ye Hong Yun berkata dengan dingin. Dia sangat mengagumi orang-orang yang tidak takut mati. Feng Wu Chen mengedarkan sumber spiritualnya dan tersenyum tipis. Aku hanyalah seorang jenderal abadi kuno. Tuan Muda Ye tidak seharusnya merendahkan diri untuk membunuhku, kan? Ini tidak baik untuk reputasi Tuan Muda Ye. 2902 Jenderal Abadi Kuno Bintang 1 Merasakan aura Feng Wu Chen, semua orang di Istana Kerajaan Mistik, termasuk Kepala Istana, tercengang. Mereka semua menatap Feng Wu Chen dengan mata terbuka lebar. Seorang Jenderal Abadi Kuno Bintang 1 berani melawan seorang Kaisar Abadi Kuno. Bagaimana ini bisa menjadi orang gila? Ini benar-benar orang bodoh. Kepala Istana Mistik Royal Palace menduga bahwa kultifasi Feng Wu Chen tidak lebih rendah dari Ye Hong Yun. Siapa yang mengira bahwa dia hanyalah seorang Jenderal Abadi Kuno Bintang 1? Murid manapun dari Mistik Royal Palace pasti bisa menghancurkan Feng Wu Chen. Mereka tidak tahu dari mana Feng Wu Chen mendapatkan isi perutnya. Apakah dia tidak memikirkan cara untuk bersikap keren? Istana Kerajaan Mistis itu sunyi senyap. Hati semua orang jatuh ke dalam gudang es. Ye Hong Yun dan Liu Sinir juga menatap Feng Wu Chen seolah-olah mereka sedang menatap orang idiot. Seberapa keras pun mereka memeras otak, mereka tidak dapat mengetahui dari mana seorang Jenderal Abadi Kuno Bintang 1 mendapatkan nyali untuk menyinggung seorang Kaisar Abadi Kuno. Tuan Mudaye, apakah Anda benar-benar akan membunuhku? Itu akan merendahkan martabatmu. Jika ini menyebar, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan? Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Ye Hong Yun sangat marah hingga menggertakkan giginya. Melihat senyum Feng Wu Chen yang tidak berbahaya seolah-olah sedang mengejeknya, Ye Hong Yun tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik urat dan tulang Feng Wu Chen. Mata orang ini tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, dia tidak takut. Dia sama sekali tidak takut padaku. Orang ini entah idiot atau orang di belakangnya sangat kuat. Ye Hong Yun berpikir dalam hati. Feng Wu Chen bukanlah orang bodoh. Sebagai Kaisar Abadi Kuno, Ye Hong Yun belum pernah melihat Jenderal Abadi Kuno yang begitu berani. Semakin Feng Wu Chen bersikap seperti ini, semakin khawatir Ye Hong Yun. Tidak ada seorang pun di dunia Abadi Kuno yang tidak berani aku singgung. Jadi bagaimana jika aku membunuh seorang Jenderal Abadi Kuno? Ye Hong Yun berkata dengan dingin. Matanya berkilat kejam saat dia hendak membunuh Feng Wu Chen. Tuan Muda Ye, Anda telah menjadi pusat perhatian hari ini. Saya murah hati, jadi tidak perlu membahas masalah ini lebih jauh. Dia hanyalah seorang Jenderal Abadi Kuno, dan itu merendahkan martabatnya. Anggap saja itu sebagai penghormatan kepada orang tua. Saya harap Tuan Muda Ye bisa berhenti. Kata Master Istana Kerajaan Mistik dengan cepat. Kaka Ye, lupakan saja. Hari ini, Aula Kaisar Mistik sudah kehilangan muka. Ku dengar dari Jian Chou bahwa Aula Kaisar Mistik masih memiliki seorang penguasa Istana Tua yang sudah lama tidak keluar dari pengasingan. Aku khawatir kekuatannya tidak lebih lemah dari Tuan Muda Ye. Tidak perlu membuatnya khawatir karena bocah nakal ini. Bocah nakal ini tidak layak mati di tanganmu. Membunuhnya hanya akan mengotori tanganmu. Ye Hong Yun mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin. Huh. Bocah, anggaplah dirimu beruntung hari ini. Lain kali kau tidak akan seberuntung itu. Jian Chou, Tuan Muda ini akan memberimu kesempatan. Kau bisa melakukannya kapan saja. Ye Hong Yun berkata dengan dingin. Dia kemudian membawa Liu Xin, R. pergi. Saudara Ye, kirim orang untuk mengawasi Istana Kerajaan Mistis. Kita tidak boleh membiarkan orang ini pergi hidup-hidup. Liu Xiner berkata dengan kejam sambil menatap Feng Wu Chen. Xiner, jangan khawatir. Orang ini tidak akan hidup lebih lama dari hari ini. Aku akan segera mengirim orang untuk menghadapinya. Dia hanyalah seorang jenderal abadi kuno bintang satu. Ye Hong Yun berkata dengan dingin. Setelah Ye Hong Yun dan Liu Xiner pergi, para murid Istana Kerajaan Mistis mulai mengutuk Feng Wu Chen. Mereka tidak ingin apa-apa selain meludahi Feng Wu Chen dan menenggelamkannya hidup-hidup. Jika bukan karena Jian Chou, murid-murid Istana Kerajaan Mistis pasti sudah menghajar Feng Wu Chen. Brat, kamu sebenarnya siapa? Mengapa kau datang ke Istana Kerajaan Mistis? Kepala Istana Kerajaan Mistis mengerutkan kening. Karena Feng Wu Chen, bencana hampir terjadi. Saya Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, saya datang ke Mistis Sovereign Hall hari ini untuk membeli beberapa harta karun alam. Kamu hampir membunuh kami dan kamu masih punya muka untuk membeli harta karun. Kami tidak menjual. Enyah. Istana Kerajaan Mistis tidak menyambut Anda. Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk. Itu benar. Enyah. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Huff. Seorang jenderal abadi kuno berani bersikap sombong. Apakah kau tahu konsekuensi menyinggung Ye Hong Yun? Semua murid berteriak dengan marah saat mereka menatap Feng Wu Chen dengan tatapan membunuh. Feng Wu Chen menatap Jian Chou dan berkata, Jian Chou, aku berkata jujur. Kamu berada dalam situasi yang sama denganku. Aku pernah ditinggalkan oleh seseorang yang kucintai. Kamu, Jian Chou menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Semua orang di Istana Kerajaan Mistik tercengang. Feng Wu Chen mengangguk. Aku bisa merasakan sakitnya. Ini juga alasan mengapa aku tidak bisa menahannya. Aku tahu konsekuensi menyinggung kaisar abadi kuno, tetapi seorang pria harus memiliki harga diri. Terkadang, bahkan jika aku mengatakannya dengan lantang, kematian bukanlah apa-apa. Seorang pria tanpa harga diri tidak ada bedanya dengan kematian. Oleh karena itu, meskipun aku tahu aku mungkin akan dibunuh, aku tidak peduli. Seorang pria harus memiliki harga diri, harus memiliki tulang punggung. Saat Feng Wu Chen mengatakan ini, semua orang di Istana Kerajaan Mistik menjadi tenang. Tidak ada yang memarahi Feng Wu Chen lagi. Sebaliknya, mereka mengaguminya. Gelombang kehangatan mengalir di hati mereka. Benar sekali, seorang pria yang tidak bermartabat, apa gunanya hidup? Hanya dengan mengalaminya sendiri, seseorang dapat benar-benar memahami rasa sakit yang menyayat hati, rasa sakit yang menyayat hati karena hati seseorang dipelintir oleh pisau. Tidak ada yang namanya empati di dunia ini. Jika jarum tidak menusuk tubuhmu, kamu tidak akan pernah tahu seperti apa rasanya. Nah, orang ini adalah pilihan terbaik untuk jiwa naga. Kaisar Iblis menyampaikan suaranya. Benar sekali, dialah yang sedang kucari. Feng Wu Chen menyampaikan suaranya. Feng Wu Chen telah memutuskan bahwa Jian Chou adalah pilihan terbaik bagi jiwa naga. Dulu, ketika orang yang kucintai berkomplot melawanku, semua orang memperhatikan. Mereka melihatku dipermalukan, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa mengubah apapun. Aku kehilangan muka seluruh klanku. Semua orang melihatku sebagai bahan tertawaan. Martabat seorang pria diinjak-injak tanpa ampun. Wanita seperti itu tidak layak untuk dicintai. Dia tidak layak. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak senior, dia benar. Liu Sinner memang tidak pantas mendapatkan cintamu. Kau tidak membutuhkan wanita seperti itu. Seorang murid perempuan setuju. Itu benar. Kakak senior, dia tidak peduli dengan hubungan kita selama bertahun-tahun. Dia sama sekali tidak menghargainya. Kata seorang murid. Murid lainnya menghibur. Kakak senior, kamu tidak perlu bersedih. Liu Sinner sangat tidak berperasaan. Kamu harus berusaha lebih keras untuk berkultivasi dan melampaui Ye Hong Yun. Biarkan Liu Sinner menyesal telah meninggalkanmu. Wajah Jian Chou dipenuhi kesedihan. Dia sangat patah hati hingga tidak bisa bernafas. Feng Wu Chen datang di depan Jian Chou dan tersenyum. Hanya sampah yang bisa dikalahkan oleh wanita. Aku harap kamu bukan salah satu dari mereka. Tubuh Jian Chou bergetar hebat. Baiklah, jangan bicarakan itu lagi. Biarkan Jian Chou sendiri. Ayo kita kembali. Kata Mystic Royal Palace Master dengan sungguh-sungguh. Dia khawatir Jian Chou tidak akan pernah bisa pulih dari kemunduran ini. 2903 Perkataan Feng Wu Chen seketika mengubah kesan dan sikap para pengikut Mystic Royal Hall terhadapnya. Semuanya dipenuhi dengan kekaguman. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi seseorang. Bahkan Mystic Royal Hall Master dan para tetua pun tersentuh oleh kata-kata Feng Wu Chen. Kepala Balai Kerajaan Mystic, dengan statusku, aku tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Balai Kerajaan Mystic. Namun, aku benar-benar membutuhkan beberapa harta karun. Aku telah mengunjungi banyak kota tetapi masih belum cukup. Oleh karena itu, aku berharap Kepala Balai Kerajaan Mystic dapat membantuku. Feng Wu Chen berkata dengan sopan. Pernah kebanyak kota, Mystic Royal Hall Master sedikit tercengang. Ia bertanya, mengapa kamu membutuhkan begitu banyak harta? Anda tidak membutuhkan banyak untuk budidaya, bukan? Kau hanyalah seorang jenderal kuno yang abadi. Berapa banyak harta yang kau butuhkan? Seorang tetua bertanya dengan bingung. Semua murid menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Feng Wu Chen berpura-pura malu dan berkata, Aku adalah seorang alkemis alam abadi mistik. Bukankah aku berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan jiwaku? Oleh karena itu, aku perlu memurnikan lebih banyak harta karun. Aku hanya butuh harta karun tingkat rendah. Kamu juga seorang alkemis. Mengapa patua tidak bisa melihat kekuatan jiwamu? Tetua agung bertanya dengan kaget. Sebagai seorang raja abadi kuno, dia sebenarnya tidak bisa merasakan riak kekuatan jiwa di tubuh Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mengedarkan kekuatan jiwanya dan berkata sambil tersenyum, Aku bisa menyembunyikan oraku. Aku tidak menyangka saudara Feng juga seorang alkemis. Sekarang aku adalah seorang jenderal abadi kuno. Seorang murid tertawa gembira. Jadi begitu. Mistik Royal Hall Master menganggup dan berkata, Berdasarkan apa yang kau katakan sebelumnya, Tetua agung, juallah beberapa harta karun kepadanya. Terima kasih banyak, Master Mistik Royal Hall. Feng Wu Chen mengepalkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian, Tetua agung membawa Feng Wu Chen ke perbendaharaan. Feng Wu Chen, Meskipun Mistik Royal Hall bukanlah kekuatan besar, kami juga tidak lemah. Kami memiliki banyak harta karun kelas rendah. Berapa banyak yang kau butuhkan? Tanya Tetua agung sambil tersenyum. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Penatua pertama, Juallah kepadaku semua material surgawi dan harta duniawi bermutu rendah yang tidak kau butuhkan. Menjual semuanya padamu, Sang Tetua agung terkejut. Ia bertanya, Apakah kamu punya begitu banyak batu meta spiritual untuk membelinya? Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang keluar. Dia menyerahkannya kepada Tetua pertama dan berkata sambil tersenyum, Ada satu miliar batu roh Yuan di dalam cincin penyimpanan itu. Kamu harus membelinya. Apa? Satu? Satu miliar? Mata Tetua agung membelalak saat dia menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Seorang jenderal abadi kuno sebenarnya memiliki satu miliar batu sumber roh. Seluruh Mystic Royal Palace hanya bernilai beberapa miliar. Terkejut, Tetua pertama buru-buru melihatnya, dan begitu melakukannya, dia tertegun sekali lagi. Benar-benar ada satu miliar batu sumber roh. Para jenderal abadi kuno biasa bagaikan pengemis jika dibandingkan dengan istana penguasa mistik. Tetapi Feng Wu Chen, si pengemis, mengejutkan Tetua pertama. Ini bukanlah akhir. Feng Wu Chen mengeluarkan cincin penyimpanan lain dan berkata sambil tersenyum, Penatua pertama, cincin penyimpanan ini berisi dua miliar batu sumber roh. Karena istana kerajaan mistik memiliki begitu banyak material surgawi dan harta duniawi, mengapa Anda tidak menjual beberapa di antaranya kepada saya juga? Saya tidak perlu membuang waktu untuk mencarinya di masa mendatang. Apa? Dua miliar? Bagaimana ini mungkin? Tetua pertama sangat terkejut hingga tubuhnya gemetar. Dia menatap Feng Wu Chen seolah-olah dia sedang melihat monster. Apakah ini jumlah batu sumber roh yang dapat dikeluarkan oleh seorang jenderal abadi kuno? Lelucon macam apa ini? Seorang jenderal abadi kuno dapat mengeluarkan satu miliar batu sumber roh, dan itu cukup untuk mengejutkan banyak orang. Namun, Feng Wu Chen benar-benar dapat mengeluarkan tiga miliar batu sumber spiritual. Seberapa mengerikankah itu? Tetua pertama memeriksa lagi. Memang ada dua miliar batu sumber roh, yang jika ditotal menjadi tiga miliar batu sumber roh. Kamu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak batu sumber roh? Ini tiga miliar batu sumber roh. Tetua pertama bertanya dengan kaget. Dia masih tercengang. Tentu saja aku pantas mendapatkannya. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa merebutnya. Feng Wu Chen tersenyum saat menebak pikiran tetua pertama. Mendapatkannya, tetua pertama terkejut lagi. Dia begitu terkejut hingga hampir kencing di celana. Dia berkata dengan kaget, bahkan Istana Kaisar Mistik tidak menghasilkan sebanyak kamu, kan? Apakah semua junior sekarang begitu menakutkan? Mungkinkah anak ini berasal dari golongan yang mengerikan? Semakin tetua pertama memikirkannya, semakin ia merasa bahwa itu mungkin. Keringat dingin membasahi punggungnya. Tetua pertama tidak dapat memahami bagaimana Feng Wu Chen, seorang jenderal abadi kuno, dapat memperoleh begitu banyak batu sumber roh. Ia hanya dapat menebak bahwa Feng Wu Chen kemungkinan besar berasal dari suatu vaksi yang kuat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat jenderal abadi kuno yang begitu mengerikan. Tetua pertama benar-benar merasakan tekanan yang datang dari Feng Wu Chen. Ini tentu saja bukan ilusi. Mungkinkah tuan muda dari suatu vaksi kuat sengaja menyegel kultifasinya dan keluar untuk berlatih? Pasti begitu. Pasti begitu. Tetua pertama semakin yakin. Bagaimanapun, Feng Wu Chen bahkan tidak takut pada Ye Hong Yun. Sementara tetua pertama tercengang dan tidak percaya, dia segera menyiapkan harta karun untuk Feng Wu Chen. Pada akhirnya, dia hanya menerima 1 miliar batu sumber roh dari Feng Wu Chen. Istana Kaisar Mistik juga perlu menyisakan sebagian untuk dibudidayakan oleh para pengikutnya. Terima kasih banyak, tetua pertama. Feng Wu Chen mengucapkan terima kasih dengan gembira. Setidaknya dia tidak datang ke sini tanpa tujuan. Setelah transaksi itu, Feng Wu Chen meninggalkan gudang harta karun, meninggalkan tetua pertama yang tercengang. Ketika dia kembali ke alun-alun, murid-murid lainnya bubar. Tidak ada yang mengganggu Jian Chou. Jian Chou masih memiliki ekspresi sedih dan putus asa. Kekasihnya kabur dengan orang lain. Tak seorang pun bisa menerimanya. Aku bisa mengerti perasaanmu sekarang. Dulu, aku lebih menderita daripada dirimu. Wanita seperti itu tidak pantas untukku. Feng Wu Chen menepuk bahu Jian Chou dengan lembut. Begitu banyak tahun perasaan. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu mudah? Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah perasaan di antara kita benar-benar tidak berharga baginya? Kenapa dia begitu tidak berperasaan padaku? Kata Jian Chou dengan putus asa. Memang tidak mudah untuk melepaskannya. Feng Wu Chen mengangguk. Tapi kamu harus menghadapinya dengan berani. Kamu tidak boleh patah semangat atau menyerah. Ini hanya akan membuat Ye Hong Yun dan Liu Siner memandang rendah dirimu. Kamu tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Kamu akan menjadi pecundang dan membantu mereka. Apakah kamu bersedia melakukan ini? Tentu saja tidak. Jian Chou menggertakkan giginya. Matanya penuh dengan kekejaman. Kalau begitu, kau harus menenangkan diri dan berlatih keras. Kalahkan Ye Hong Yun. Feng Wu Chen tersenyum. Mengalahkan dia. Jian Chou berkata dengan nada mengejek. Aku hanya mengatakannya karena marah. Ye Hong Yun adalah tuan muda dari kekuatan besar. Dia memiliki sumber daya kultivasi yang melimpah. Istana Kaisar Mistik tidak dapat dibandingkan dengannya. Selain itu, aku hanyalah seorang penguasa abadi kuno bintang tiga. Tidak mungkin bagiku untuk mengejarnya. Kau tidak perlu menghiburku. Bagaimana kalau aku bisa membantumu? Feng Wu Chen menatap Jian Chou dan bertanya. Kau bisa membantuku? Jian Chou menggelengkan kepalanya. Bagaimana seorang jenderal abadi kuno sepertimu bisa membantuku? Saya menghargai niat baik Anda. Anda dapat pergi sekarang. Aku serius. Feng Wu Chen berkata dengan serius. Aku bisa membantumu. Aku bahkan bisa membantumu melampauinya dalam waktu tiga tahun. Kau benar-benar bisa membantuku. Jian Chou mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Feng Wu Chen tidak bercanda. 2904 Saya dapat membantu Anda, dan saya bahkan dapat membantu Anda melampauinya dalam waktu tiga tahun. Perkataan Feng Wu Chen terus terngiang dalam pikiran Jian Chou. Jian Chou menatap kosong ke arah Feng Wu Chen saat dia pergi. Dia bergumam? Dalam waktu tiga tahun. Apakah dia mempermainkanku? Dia hanya seorang jenderal kuno yang abadi. Apa haknya untuk bicara omong kosong? Hak apa yang dia miliki untuk membuatku percaya padanya? Jian Chou tentu saja berharap itu benar, tetapi kenyataan mengatakan kepadanya bahwa mustahil bagi Feng Wu Chen untuk membantunya. Melebihi Ye Hong Yun dalam waktu tiga tahun. Itu omong kosong. Jika Feng Wu Chen benar-benar memiliki kemampuan itu, apakah dia hanya akan menjadi jenderal abadi kuno? Bisakah dia membeli harta karun senilai satu juta yuan dengan yang satu itu? Itu tidak mungkin. Tapi aku tidak punya pilihan lain selain mempercayainya sekarang. Istana Kerajaan Mistik tidak mungkin memiliki cukup sumber daya untuk membantuku melampaui Ye Hong Yun. Teknik kultivasi dan seni abadi milikku sudah jauh tertinggal. Feng Wu Chen, apakah kamu benar-benar tidak berbohong padaku? Bisakah kau benar-benar membantuku melampaui Ye Hong Yun dalam waktu tiga tahun? Aku tidak bisa melupakan penghinaan hari ini. Ye Hong Yun, aku pasti akan membalasmu sepuluh kali lipat. Liu Xiner, karena kita sudah memutuskan semua hubungan, mulai hari ini, aku, Jian Chou, tidak akan lagi memilikimu di hatiku. Aku akan membuatmu menyesali apa yang telah kau lakukan hari ini. Darah Jian Chou mendidih saat dia meraung gila di dalam hatinya. Jian Chou telah memutuskan untuk mempercayai Feng Wu Chen kali ini. Dia hanya bisa memilih untuk mempercayai Feng Wu Chen. Karena hanya Feng Wu Chen yang bisa menolongnya sekarang. Siapa Feng Wu Chen ini? Mengapa Tuan Muda Ye meminta bantuan kami? Dengan kultifasi Tuan Muda Ye, bukankah dia bisa melenyapkan Feng Wu Chen hanya dengan satu jari? Apa yang Anda tahu? Siapakah Tuan Muda Ye? Bukankah tidak sopan jika membunuh seorang jenderal kuno abadi bintang satu? Bagaimana anak itu bisa mati di tangan Tuan Muda Ye? Feng Wu Chen ini berani sekali memprovokasi Tuan Muda Ye. Dia pasti sudah lelah hidup. Mengapa kamu begitu peduli? Karena ada keuntungan yang bisa diperoleh. Jangan mengecewakan Tuan Muda Ye. Di masa depan, Anda bahkan mungkin bisa mendapatkan hati Tuan Muda Ye. Di luar Istana Kaisar Mistik, lebih dari sepuluh jenderal abadi kuno sudah menjaga Feng Wu Chen. Mereka jelas bukan orang-orang Ye Hong Yun, dan hanya para pembudidaya nakal yang dia temukan secara acak. Desir. Pada saat ini, seseorang terbang keluar dari Istana Kerajaan Mistis. Dia adalah Feng Wu Chen. Tidak banyak harta karun alam, dan aku masih perlu menyediakannya untuk jiwa naga untuk diolah. Aku hanya bisa memurnikan manik-manik dewa biasa yang menentang surga. Meskipun efeknya tidak terlalu kuat, hanya itu yang bisa kulakukan sekarang. Pikir Feng Wu Chen. Tanpa cukup harta karun alam, Feng Wu Chen hanya bisa mengurangi konsumsinya, sehingga melemahkan efek manik ilahi yang menentang surga. Tentu saja, ini hanya sementara. Tuan, apakah Anda begitu yakin bahwa Jian Chou akan datang mencari Anda? Orang itu telah mengalami pukulan yang cukup berat, dan aku khawatir dia tidak akan dapat pulih dari kemunduran ini. Long Shen Jian menyampaikan suaranya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Aku tidak tahu, tetapi satu-satunya yang dapat menolongnya sekarang adalah aku. Istana Kaisar Mistik tidak memiliki kemampuan untuk membantunya melampaui Ye Hong Yun, kecuali ada ahli yang kuat yang membantunya, atau dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Ini tidak mungkin. Jika dia rela menanggung penghinaan seperti ini, maka Tuan telah salah menilai dirinya. Shen Yan menyampaikan suaranya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Bakat Jian Chou tidak buruk, dan dia juga murid tertua dari Istana Kaisar Mistik. Dia terutama mengolah atribut angin. Jika kita merawatnya, dia pasti akan menjadi jenderal yang tangguh di dunia abadi kuno. Desir! Desir! Swiss! Pada saat ini, lebih dari sepuluh kultifator terbang mendekat dan mencegat Feng Wu Chen. Masing-masing dari mereka memiliki aura agresif. Bocah! Kau Feng Wu Chen! Jenderal abadi kuno bintang lima terkemuka bertanya dengan dingin, matanya dipenuhi dengan keganasan. Benar sekali! Feng Wu Chen menganggup tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Karena kau mengakuinya, maka kami akan mengantarmu. Sepuluh jenderal abadi kuno mengedarkan energi mereka dan menyerang ke depan. Ye Hong Yun! Oh Ye Hong Yun! Kau ingin membunuhku dengan prajurit tak berguna ini. Apakah kamu tidak meremehkanku, Feng Wu Chen? Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan langsung mengaktifkan leluhur jiwa es. Desir! 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 Feng Wu Chen melesat seperti kilat. Leluhur jiwa es yang mendominasi dan menakutkan itu langsung membekukan sepuluh jenderal abadi kuno menjadi es batu kemanapun ia lewat. Dalam sekejap mata, leluhur jiwa es meledak dan lenyap. Selain dua jenderal abadi kuno bintang lima yang selamat, sepuluh jenderal abadi kuno lainnya semuanya telah tewas. Keduanya ketakutan setengah mati dan langsung berubah ke kondisi vegetatif. Seketika membunuh lebih dari sepuluh jenderal abadi kuno, apakah ini benar-benar kekuatan seorang jenderal abadi kuno bintang satu? Kembalilah dan beritahu Ye Hong Yun bahwa aku, Feng Wu Chen, adalah orang yang pendendam. Kali ini, aku akan mengingatnya terlebih dahulu. Feng Wu Chen tidak berhenti dan tidak mau repot-repot membuang waktu. Dia langsung terbang kembali ke kota Virestorem. Setelah kembali ke penginapan Virestorem, Feng Wu Chen segera memasuki cincin dewa dan mulai memurnikan manik-manik dewa penentang surga tingkat umum abadi kuno. Dengan kultifasi klon roh primordialnya, bahkan jika Feng Wu Chen belum berhasil menembus hingga menjadi alkemis jenderal abadi kuno, Feng Wu Chen masih dapat memurnikan manik-manik dewa penentang surga tingkat jenderal abadi kuno dengan bantuan leluhur jiwa es. Setelah menghabiskan beberapa hari untuk membeli harta karun alam dan herbal, Feng Wu Chen menghabiskan semuanya hanya dalam beberapa jam. Melihat manik-manik dewa yang menentang surga, Feng Wu Chen tersenyum puas, hasil panennya lumayan. Dalam beberapa hari lagi, aku seharusnya bisa menerobos untuk menjadi alkemis tingkat umum abadi kuno. Aku akan meninggalkan pil-pil ini untuk penjaga tokomu dan yang lainnya untuk dibudidayakan. Dengan pikirannya, Feng Wu Chen meninggalkan cincin dewa itu. Feng Wu Chen baru saja hendak menyerahkan pil itu kepada penjaga tokomu ketika dia melihat wajah yang dikenalnya di lantai pertama. Tak lain dan tak bukan adalah murid utama Istana Kaisar Mistik, Jian Chou. Dia datang begitu cepat. Saya pikir dia butuh beberapa hari. Saya tidak menyangka dia akan datang hanya dalam beberapa jam. Saya suka ketegasannya. Feng Wu Chen memperlihatkan senyum bahagia. Mata dewa menyampaikan, sepertinya guru tidak salah menilai dia. Penjaga tokomu, bawa dia ke sini. Feng Wu Chen menyampaikan pesan itu. Ya, tuan rumah, kata penjaga tokomu dengan hormat dan secara pribadi membawa Jian Chou ke lantai tiga. Feng Wu Chen sudah menunggu di balkon lantai tiga. Tuan rumah, silakan datang. Ucap penjaga tokomu dengan hormat. Tuan rumah, ekspresi Jian Chou berubah drastis saat dia menatap Feng Wu Chen dengan mata terbelalak. Pemilik tokomu, pil abadi kuno ini untukmu. Berkultifasilah dengan baik. Aku percaya pada kemampuanmu. Kapan menurutmu kamu bisa memperluas penginapan? Tidak apa-apa asalkan berada di dalam dunia jiwa abadi. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan memberikan beberapa botol giok kepada pemilik tokomu. Terima kasih banyak, Tuan rumah. Penjaga tokomu sangat terharu dengan bantuan itu dan segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah penjaga tokomu pergi, Jian Chou duduk dan bertanya, Saudara Feng, apakah Anda pemilik Feng In? Penginapan Feng sudah cukup terkenal sekarang, dan namanya telah mengguncang seluruh dunia jiwa abadi. Tidak mengherankan jika Jian Chou mengetahuinya. Tetapi yang mengejutkan Jian Chou adalah bahwa pemilik Feng In yang terkenal itu sebenarnya adalah seorang kultifator umum abadi kuno. Mengapa? Bukankah aku terlihat seperti itu? Feng Wu Chen tersenyum tipis. Karena Jian Chou ada di sini, Feng Wu Chen tidak berencana untuk menyembunyikannya. Bukan itu. Aku hanya tidak berani mempercayainya. Hati Jian Chou bergetar lagi. Pemilik Feng In memang Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tersenyum, Bagaimanapun, Aku hanya seorang jenderal abadi kuno bintang satu, kan? 2905 Anggur yang sangat enak dengan atribut angin, Tolong. Feng Wu Chen tersenyum sopan dan menuangkan secangkir untuk Jian Chou. Terima kasih banyak. Jian Chou mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menghabiskan cangkirnya. Feng Wu Chen, Bisakah kau benar-benar membantuku? Jian Chou bertanya dengan cemas sambil menatap Feng Wu Chen. Inilah yang paling dikhawatirkannya. Keberadaan restoran Winduin memberi Jian Chou harapan. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Tentu saja saya dapat membantu Anda, Tetapi Anda perlu memberi saya waktu. Ye Hong Yun kuat dan jarak di antara kita terlalu besar. Aku tahu aku butuh banyak waktu dan aku bisa menunggu. Tapi apa yang membuatmu berpikir aku bisa mempercayaimu. Hanya dengan restoran Winduin, Aku mungkin tidak akan bisa melampaui Ye Hong Yun dalam tiga tahun. Kata Jian Chou dengan serius. Jian Chou tahu betapa sulitnya berkultivasi. Meskipun delapan atribut itu kuat, Mereka tidak membantu alam dewa abadi kuno. Bahkan jika Jian Chou berendam dalam anggur setiap hari, Dia mungkin tidak dapat meningkatkan kultifasinya. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Batu-batu esensi roh dari dunia abadi kuno terlalu berharga. Segala sesuatu membutuhkan batu-batu esensi roh. Restoran Winduin hanyalah salah satu cara Untuk mendapatkan batu-batu esensi roh. Lalu apa yang membuatmu berpikir aku bisa mempercayaimu. Tanya Jian Chou. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Karena aku Feng Wu Chen. Saudara Feng, jangan membuatku penasaran. Masalah ini sangat penting bagiku. Jian Chou tersenyum pahit. Desir. Feng Wu Chen menjentikan jarinya, Dan seberkas cahaya kemasan tiba-tiba melesat keluar Dan langsung memasuki antara alis Jian Chou. Sebelum Jian Chou bisa bereaksi, Sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya. Ini adalah teknik dan teknik kultifasi atribut angin yang kuat. Melihat informasi dalam benaknya, Jian Chou tertegun dan menatap Feng Wu Chen dengan tak percaya. Ini, ini adalah teknik abadi kuno tingkat atas. Seru Jian Chou tetapi segera menutup mulutnya, Takut orang lain akan mendengarnya. Gelombang emosi yang besar bergejolak di dalam hatinya. Jantungnya berdebar kencang, Dan ia merasa seolah-olah ia hampir tidak bisa bernafas. Melihat ekspresi terkejut Jian Chou, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Tidak buruk. Sangat cocok untukmu berkultivasi. Namun, mungkin agak sulit untuk berkultivasi. Kekuatan mantranya sangat kuat. Kau seharusnya percaya padaku sekarang, kan? Jian Chou mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi Dan berkata dengan ekspresi terkejut, Percaya. Percayalah kepadaku. Jian Chou sangat terkejut. Keberadaan Feng Wu Chen telah sepenuhnya mengubah pandangannya Tentang jenderal abadi kuno. Dia belum pernah melihat jenderal abadi kuno yang begitu menakutkan. Siapa Feng Wu Chen? Aku belum pernah melihat teknik yang mengerikan seperti itu sebelumnya. Bahkan pasukan tertinggi tidak akan mampu mengeluarkan teknik yang mengerikan seperti itu. Ini adalah teknik abadi kuno terbaik. Aku pernah mendengar bahwa bahkan yang mulia abadi kuno tidak memilikinya. Bagaimana Feng Wu Chen bisa memiliki metode dan teknik kultivasi yang begitu mengerikan? Aku baru saja bertemu dengannya. Harta karun yang mengerikan seperti itu sudah cukup untuk membuat banyak ahli bertarung Sampai mati untuk mendapatkannya, dan dia memberikannya kepadaku begitu saja. Apakah hatimu tidak sakit sedikit pun? Juga, apakah dia benar-benar hanya seorang jenderal abadi kuno? Mustahil. Benar-benar mustahil. Jian Chou sangat terkejut, hatinya seperti diremukkan oleh gunung. Dia juga merasa bahwa Feng Wu Chen jelas tidak sesederhana seorang jenderal abadi kuno. Bahkan jika Feng Wu Chen memberitahunya bahwa dia adalah jenderal abadi kuno bintang satu, Jian Chou tidak akan mempercayainya. Aku akan memberimu harta karun lainnya saat aku melakukannya. Feng Wu Chen tersenyum tipis saat dia mengeluarkan cincin ruang lima kali dan menyerahkannya kepada Jian Chou. Aku punya cincin penyimpanan. Jian Chou menggelengkan kepalanya dengan linglung. Ini adalah cincin penyimpanan. Ini akan membantumu berkultivasi. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Melihat ekspresi Jian Chou yang lucu, Feng Wu Chen menganggapnya lucu. Berdengung-berdengung. Mendengar kata-kata cincin penyimpanan, jantung Jian Chou berdebar beberapa kali lebih cepat saat matanya menatap cincin penyimpanan yang sangat indah itu. Dia, dia tidak mungkin keturunan dari yang mulia abadi kuno, kan? Sengaja menyegel kultivasinya untuk berlatih. Teknik dan teknik abadi tingkat atas yang mengerikan, dan cincin penyimpanan. Selain yang mulia abadi kuno, siapa lagi di dunia abadi kuno yang bisa mengeluarkan benda seperti itu? Jian Chou merasa tercekik. Rasanya seperti mimpi. Apakah ia sangat tidak beruntung? Apakah nasib buruk menimpannya? Dia pasti keturunan dari Ancient Immortal Venerables. Pasti ada ahli mengerikan yang diam-diam melindunginya. Kalau tidak, mengapa dia berani memprovokasi Ye Hong Yun demi martabat seorang pria? Semakin Jian Chou memikirkannya, semakin yakin dia, sama seperti tetua agung. Jaga baik-baik cincin penyimpanan itu. Kamu akan tahu betapa hebatnya cincin itu di masa depan. Feng Wu Chen tersenyum. Menekan rasa terkejut dan ngeri di dalam hatinya, Jian Chou bertanya, Feng Wu Chen, Kamu adalah keturunan dari Yang Mulia Abadi Kuno, Tuan Muda, atau Mendengar pertanyaan Jian Chou, Feng Wu Chen tercengang. Mengapa kamu bertanya? Feng Wu Chen bertanya. Jian Chou meminum secangkir anggur lagi dan berkata dengan berani, Harta karun yang mengerikan ini, selain dari Yang Mulia Abadi Kuno, siapa lagi yang bisa mengeluarkannya? Ini baru kedua kalinya kita bertemu, dan kau memberikannya padaku. Jika kau bilang tidak, siapa yang akan percaya? Aku merasa seperti pingsan karena sedih dan sedang bermimpi. Feng Wu Chen tersenyum pahit, Aku memang tidak. Lalu dari mana kau mendapatkan metode kultivasi yang mengerikan dan seni abadi seperti itu? Jangan bilang kau mendapatkannya dari suatu gua, itu tidak mungkin. Jian Chou sama sekali tidak mempercayainya. Kau benar, Feng Wu Chen menyeringai. Jian Chou memutar matanya, lupakan saja, jika kamu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Seharusnya aku tidak menanyakan ini. Pokoknya, terima kasih. Melihat Feng Wu Chen, Jian Chou berkata dengan sungguh-sungguh, Feng Wu Chen, kamu pasti punya alasan lain untuk membantuku. Aku tidak bodoh, ini kedua kalinya kita bertemu, kamu tidak akan memberiku harta karun ini. Kamu sangat pintar, Feng Wu Chen tersenyum, aku punya hal lain. Apa saja, Jian Chou sangat penasaran, apa yang bisa dilakukan oleh Raja Abadi Kuno Bintang 3 seperti dia untuk membantu Feng Wu Chen. Jika itu sesuatu yang sulit, Feng Wu Chen bisa saja memberikan seni abadi tingkat puncak yang mengerikan ini kepada seorang dewa abadi kuno. Bukankah itu lebih aman? Feng Wu Chen tersenyum, aku berencana untuk membangun kekuatan, tetapi aku tidak tahu harus mencari siapa. Sampai aku bertemu denganmu di Mystic Emperor Hall, aku merasa bahwa kau adalah kandidat terbaik. Aku butuh kesetiaan yang cukup. Membangun kekuatan, kandidat terbaik, Jian Chou menatap Feng Wu Chen dengan mata terbelalak. Feng Wu Chen tersenyum, benar sekali. Selain itu, kekuatan yang aku bangun hanya akan ada dalam kegelapan dan tidak akan terlihat oleh orang lain. Aku hanya akan bertindak jika diperlukan. Apakah kau yakin ingin mencariku? Jian Chou bertanya dengan heran. Mengapa kamu tidak percaya dengan kemampuanmu sendiri? Feng Wu Chen tersenyum. Tetapi sekarang aku adalah murid Mystic Emperor Hall. Jian Chou tersenyum pahit. Hal ini tidak memengaruhi statusmu sebagai murid Mystic Emperor Hall. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya pelan. Jian Chou berpikir sejenak. Setelah itu, dia berkata, Demi melampaui Ye Hong Yun, kamu telah banyak membantuku. Aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku berjanji padamu. Sangat bagus. Kekuatan yang aku bangun disebut Jiwa Naga. Saat ini, hanya ada dirimu. Misimu adalah memperluas kekuatan Jiwa Naga. Para jenius yang lebih lemah dapat melakukannya, tetapi mereka harus mendengarkan perintahmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Selain itu, mereka harus setia. Mereka yang tidak setia hanya akan berakhir mati. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. 2906 Jiwa Naga Ekspresi Jian Chou menjadi serius saat dia menanggapinya dengan serius. Jian Chou sangat jelas bahwa Feng Wu Chen tidak hanya membangun Jiwa Naga. Sambil membantunya, dia juga memberinya kesempatan. Jian Chou dapat merasakan bahwa selama dia memanfaatkan kesempatan ini, dia akan memperoleh kejayaan tanpa akhir dan kesempatan untuk menginjak-injak Ye Hong Yun di bawah kakinya. Jian Chou, kamu sekarang adalah komandan Jiwa Naga. Jiwa Naga akan berada di bawah kendalimu di masa depan. Bisakah kau melakukannya? Feng Wu Chen menatap Jian Chou dan bertanya. Aku bisa melakukan itu. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Kata Jian Chou dengan tegas, matanya penuh percaya diri. Feng Wu Chen tersenyum puas. Bagus sekali, aku akan menyerahkan Jiwa Naga kepadamu. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Jangan beritahu siapapun tentang ini, termasuk Master Istana Kaisar yang mendalam dan yang lainnya. Jangan khawatir, aku akan memanfaatkan kesempatan ini. Aku tahu bahwa kamu membantuku bukan hanya demi Jiwa Naga, tetapi juga memberiku kesempatan untuk melampaui Ye Hong Yun dan menginjak-injaknya di bawah kakiku. Aku pasti tidak akan melewatkannya. Kata Jian Chou dengan sungguh-sungguh, matanya dipenuhi dengan keganasan. Tidak akan ada kesempatan kedua seperti ini. Feng Wu Chen tersenyum tipis, aku lega kamu bisa berpikir seperti ini. Ye Hong Yun, tunggu saja, aku akan segera melampauimu. Penghinaan yang kau berikan padaku hari ini, aku pasti akan membalasnya sepuluh kali lipat. Jian Chou berkata dengan keras dalam hatinya. Jian Chou tidak akan pernah melupakan sikap Ye Hong Yun yang angkuh dan sombong di Istana Kaisar yang mendalam. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana Ye Hong Yun mempermalukannya di depan umum. Jian Chou tidak akan pernah melupakan sikap Liu Siner yang tidak berperasaan. Liu Siner bukan apa-apa, semua yang kamu miliki di masa depan akan berada di luar jangkauannya. Aku tahu kamu butuh waktu, tetapi aku harap kamu bisa melepaskannya sesegera mungkin. Aku akan memberimu waktu setengah bulan. Setelah setengah bulan, aku berharap bisa melihat jiwa naga. Restoran Feng juga membutuhkan seseorang untuk menjaganya secara diam-diam, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Jian Chou mengerutkan kening dan berkata, beri aku waktu tiga hari. Aku hanya butuh tiga hari. Saat waktunya tiba, aku akan memperkuat jiwa naga secepat mungkin. Aku kenal beberapa orang, dan mereka semua orang baik. Aku seharusnya bisa menemukan sekelompok orang dalam waktu singkat. Kamu boleh mencari siapa saja yang kamu mau, tetapi kamu harus benar-benar setia. Aku tidak ingin membunuh mereka secara pribadi di masa mendatang. Feng Wu Chen mengingatkannya lagi. Ekspresi Jian Chou tampak serius saat dia berkata dengan serius, saya mengerti. Feng Wu Chen, terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Saya tidak punya cara untuk membalas budi Anda, tetapi mulai hari ini, hidup saya adalah milik Anda. Aku tidak menginginkan nyawamu, kamu hanya perlu membantuku memperkuat jiwa nagaku. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, artefak abadi kuno kelas 5 yang telah ditempanya sebelumnya muncul begitu saja. Ia melanjutkan, pedang ini untukmu. Pedang ini seharusnya lebih kuat dari milikmu. Senjata abadi kuno kelas 5, kau memberikannya padaku. Mata Jian Chou menyipit karena dia sangat gembira. Sebagai seorang kultifator pedang, Jian Chou bermimpi memiliki artefak abadi kuno tingkat 5. Apa yang terjadi hari ini? Mungkinkah setelah ditinggalkan seorang wanita dengan kejam, keberuntungan seseorang akan meledak? Jika itu bukan teknik kultifasi era kuno yang mengerikan, maka itu akan menjadi senjata abadi kuno kelas 5 atau harta spasial. Ini semua adalah hal yang Jian Chou tidak berani bayangkan di masa lalu. Tetapi sekarang, dalam sekejap mata, dia memiliki segalanya. Feng Wu Chen, ini pedang yang kamu tempa. Bukankah kamu seorang alkemis alam abadi mistik? Kau bisa menempa senjata abadi kuno tingkat 5? Jian Chou bertanya dengan kaget. Begitu dia menanyakan hal itu, dia menyesalinya. Dia takut dengan jawaban Feng Wu Chen. Setiap kali Feng Wu Chen menjawab, rasanya seperti ada gunung yang menghantam hati mudanya. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum, kamu akan tahu di masa depan. Simpan pedang itu dengan baik dan kembalilah dulu. Kembangkan teknik dan teknik kultifasimu dengan benar. Menggunakan cincin spasial untuk berkultifasi dapat menghemat banyak waktu. Dua kali lipat waktunya. Harta karun spasial sangat berharga dan langka. Bahkan pasukan besar pun mungkin tidak memilikinya. Jian Chou bertanya dengan heran. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, 5 kali. Ini adalah cincin spasial dengan waktu 5 kali lebih banyak. Berkultifasi di dalamnya selama 5 hari setara dengan 1 hari di luar. Anda memiliki waktu kultifasi 5 kali lebih banyak daripada yang lain. Apa? 5? 5 kali? Jian Chou sangat terkejut hingga tubuhnya gemetar. Matanya terbelalak dan hampir jatuh. Harta karun spasial dengan waktu 2 kali lipat sudah sangat berharga dan langka. Jian Chou sudah sangat puas. Tetapi yang tidak disangkanya ialah, harta karun spasial yang diberikan Feng Wu Chen kepadanya adalah 5 kali lipat waktunya. Kamu, kamu tidak bercanda, kan? Ada harta karun spasial dengan waktu 5 kali lipat. Saya hanya pernah mendengar tentang 3 kali waktu di dunia abadi kuno. Bagaimana mungkin ada 5 kali? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jian Chou terkejut. Dia sangat bingung dan tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. 3 kali lipat waktu sudah sangat mengerikan. Dia belum pernah mendengar tentang 4 kali lipat waktu, apalagi cincin spasial dengan 5 kali lipat waktu. Feng Wu Chen memberinya perasaan seolah-olah dia belum pernah melihat dunia sebelumnya. Melihat ekspresi terkejut Jian Chou, Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum, kau akan tahu saat kau kembali berkultivasi. Aku seharusnya bisa membantumu menerobos ke alam dewa abadi kuno bintang 4 segera. Cincin spasial dengan waktu 5 kali lipat tidaklah cukup. Namun, kamu harus berkultivasi terlebih dahulu. Aku akan memberimu harta karun yang kuat di masa depan untuk membantumu meningkatkan kultifasimu. Kembalilah dan berkultifasilah dengan baik. Jika kamu ingin meminum 8 atribut, kamu dapat mengambilnya kembali. Feng Wu Chen tersenyum dan pergi. Melihat punggung Feng Wu Chen, Jian Chou masih linglung. Gelombang besar bergulung di hatinya, dan dia tidak berniat untuk berhenti. Apa yang terjadi hari ini? Siapa Feng Wu Chen? Apakah dia benar-benar bukan keturunan dewa abadi kuno? Seorang jenderal abadi kuno bintang 1 saja benar-benar membuatku merasa dia sangat menakutkan, pikir Jian Chou dalam hati. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Di depan Feng Wu Chen, bahkan jika dia tahu bahwa Feng Wu Chen adalah jenderal abadi kuno bintang 1, Jian Chou masih merasa bahwa dia sedang menghadapi monster raksasa. Perasaan hancur itu terlalu nyata. Di dalam cincin ilahi. Saya berharap jiwa naga dapat tumbuh lebih kuat sesegera mungkin. Reputasi delapan atribut semakin membesar, dan kekuatan di sekitarnya sudah mulai gelisah. Mereka terus-menerus mengirim orang untuk memata-matai kita. Saya khawatir mereka akan segera bergerak. Jika tidak ada kekuatan untuk menekan kita, restoran angin tidak akan mampu bertahan. Feng Wu Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bocah, kau harus meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Semakin kuat dirimu, semakin baik. Suara kaisar iblis terdengar, dan sosoknya melayang. Feng Wu Chen menganggup dan tersenyum, saya memang telah menunda banyak waktu kultivasi saya. Namun, karena jiwa naga telah dikonfirmasi, saya yakin Jian Chou akan berkembang dengan cepat. Saya juga dapat berkultivasi tanpa khawatir. Setelah berkata demikian, Feng Wu Chen mengeluarkan mutiara ilahi penentang surga alam jenderal abadi kuno dan tersenyum, efek mutiara ilahi penentang surga ini biasa saja. Seharusnya dapat meningkatkan kultivasiku hingga 2 bintang. Aku seharusnya dapat menembus alam jenderal abadi kuno bintang 4 atau bintang 5 setelah berkultivasi selama beberapa saat. Ketika kamu berhasil, Kaisar Agung ini juga akan pergi. Kaisar Iblis tersenyum tipis. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan meningkatkan kultivasiku sesegera mungkin dan naik ke domain pangu. Feng Wu Chen tersenyum. Kaisar Agung ini tidak akan mengganggu kultivasimu. Kaisar Iblis tertawa. Dia sangat yakin pada Feng Wu Chen. 2907 Di sebuah istana yang megah. Di luar istana, seseorang muncul sekilas dan berkata dengan hormat, melapor kepada Tuan Muda, kami gagal. Gagal. Suara terkejut Ye Hong Yun datang dari istana, ada begitu banyak orang, dan mereka tidak dapat menghadapi jenderal abadi kuno bintang 1. Sampah jenis apa yang Anda temukan? Mereka bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Di akhir kalimat, suaranya menjadi dingin. Melapor kepada Tuan Muda, bukan berarti mereka sampah, tetapi mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Tuan Muda, silakan keluar dan lihat. Bawahan ini belum pernah melihat energi atribut S yang begitu kuat sebelumnya. Ria itu melapor dengan ketakutan, punggungnya basah oleh keringat dingin. Belum pernah melihatnya sebelumnya, seutaski abadi mengembun menjadi satu sosok, itu adalah Ye Hong Yun. Melihat Ye Hong Yun muncul, Ria itu segera berkata dengan hormat, melapor kepada Tuan Muda, menurut mereka, Feng Wu Chen mengaktifkan energi atribut S yang sangat mengerikan, sebelum mereka sempat bergerak, mereka langsung membeku. Energi atribut S yang mengerikan. Ye Hong Yun sedikit mengernyit. Tuan Muda Ye, itu benar. Kami tidak tahu kekuatan atribut S macam apa itu. Sebelum kami sempat bereaksi, kami semua telah disegel dalam S. Yang lainnya sudah mati. Hanya kami berdua yang selamat. Salah satu dari mereka berkata dengan ngeri. Feng Wu Chen juga mengatakan bahwa dia akan mengingat hutang ini. Orang lain menambahkan. Ye Hong Yun menatap para kultifator yang membeku dan menyentuh S dengan tangannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, masih ada seutas energi atribut S yang tersisa, itu memang bukan energi atribut S biasa. Meskipun aura yang tersisa sangat lemah, aku bisa merasakan dominasi atribut S. Tuan Muda, tahukah Anda apa energi atribut S itu? Bahkan seorang jenderal abadi kuno bintang 5 pun tidak dapat menahannya saat diaktifkan oleh seorang jenderal abadi kuno bintang 1. Pria itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Hong Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sejujurnya, Tuan Muda ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah berhenti sejenak, Ye Hong Yun melanjutkan, bawa mereka turun dulu dan lacak keberadaan Feng Wu Chen. Tuan Muda ini juga ingin tahu energi atribut S apa itu. Dipahami, bawahan ini akan pergi dulu, jawab pria itu dengan hormat. Feng Wu Chen, oh Feng Wu Chen, Tuan Muda ini benar-benar meremehkanmu. Seorang jenderal abadi kuno berani mengancam Tuan Muda ini. Meski begitu, Tuan Muda ini akan mempermainkanmu perlahan. Aku tidak akan membiarkanmu mati terlalu cepat. Dimanapun kau bersembunyi, Tuan Muda ini akan menemukanmu. Tuan Muda ini akan memberitahumu betapa bodohnya memprovokasi Tuan Muda ini. Sudut mulut Ye Hong Yun melengkung membentuk senyum jahat. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Setelah menyelesaikan urusannya sendiri, Jian Chou mulai bertindak. Hal pertama yang dilakukannya adalah mencari praktisi yang dikenalnya dan menarik mereka ke Dragon Soul. Totalnya ada enam orang, dan semuanya adalah penguasa abadi kuno. Setelah memerintahkan mereka berenam untuk menuju ke restoran Feng di Windy Fire City, Jian Chou terus bergerak. Demi membalas budi Feng Wuchen, Jian Chou memutuskan bahwa selain waktu berlatih, ia akan menghabiskan sisa waktunya untuk merekrut orang-orang guna memperkuat jiwa naganya sesegera mungkin. Ia tidak akan mengecewakan Feng Wuchen. Pada saat yang sama, beberapa pasukan di dekat Windy Fire City juga mulai mengambil tindakan. Setelah mengamati secara diam-diam selama berhari-hari dan bahkan menyelinap ke restoran, mereka ingin menemukan formula dari delapan atribut tersebut. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun. Seiring berjalannya waktu, mereka perlahan kehilangan kesabaran dan mulai mengirim orang ke restoran Feng untuk menimbulkan masalah. Mereka belum mengetahui siapa dalang di balik restoran Feng, sehingga mereka tidak berani bersikap terlalu sombong kalau-kalau mereka menyinggung orang yang tidak seharusnya mereka singgung. Namun, sangat disayangkan mereka datang di waktu yang salah hingga menimbulkan masalah. Mereka yang datang untuk membuat masalah semuanya terluka parah oleh enam dewa abadi kuno. Mereka terbang keluar dari restoran satu per satu. Jika bukan karena pengaturan cepat Jian Chou, restoran Feng akan berada dalam masalah. Restoran Feng segera mengirimkan seorang ahli dewa abadi kuno. Itu bisa dianggap sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan restoran Feng kepada orang lain. Jika mereka tidak punya kekuatan, bagaimana mereka berani menjual harta karun delapan atribut tersebut? Setelah beberapa kali, kekuatan kelas tiga di sekitarnya menjadi sepenuhnya patuh. Setelah berita mengenai restoran Feng yang diawasi oleh seorang ahli dewa abadi kuno tersebar, beberapa kekuatan dengan dewa abadi kuno tidak berani bertindak gegabuh. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu, Jian Chou menemukan lebih dari sepuluh praktisi, semuanya adalah raja abadi kuno. Orang harus mengakui bahwa Jian Chou memang sangat berdedikasi. Jiwa naga tumbuh perlahan. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi sebelum dia bisa terkenal di dunia jiwa abadi. Di dalam cincin ilahi. Ledakan. Ruang yang damai itu tiba-tiba hancur oleh sebuah ledakan. Sebuah kekuatan yang mendominasi dan tirani menyapu dengan keras. Sangat bagus. Saya akhirnya berhasil menjadi jenderal abadi kuno bintang 5. Kekuatanku semakin kuat dan kuat. Feng Wuchen perlahan membuka matanya. Senyum puas muncul di wajahnya. Dalam waktu sebulan, kultifasi Feng Wuchen telah meningkat 5 bintang. Peningkatan yang mengerikan seperti itu pasti akan membuat banyak kultifator di dunia abadi kuno tertinggal jauh. Tidak hanya itu, Feng Wuchen juga telah menembus alam umum abadi kuno di alam alkemis. Kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Tidak buruk. Kau telah berhasil menjadi jenderal abadi kuno bintang 5 lebih cepat dari yang kau duga. Sebuah suara tua tertawa samar. Itu bukan suara kaisar iblis, tetapi kaisar lainnya. Feng Wuchen berdiri dan meregangkan tubuhnya. Ia tersenyum dengan nyaman. Memang cepat. Belum lama ini aku naik ke dunia abadi kuno. Jika itu orang lain, mereka tidak akan berhasil menjadi dewa mistik bintang 5. Sinar cahaya biru berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah hitam. Lelaki tua itu berambut putih dan berwajah penuh kerutan. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat tirani, memancarkan perasaan tak terkalahkan. Orang ini adalah kaisar hantu. Kekuatan kaisar hantu sangat mengerikan. Ia dikenal karena kecepatannya. Di antara sepuluh kaisar besar, ia adalah yang tercepat. Suara mendesing. Saat kaisar hantu muncul, sosok Feng Wuchen langsung berubah menjadi aliran udara kemasan dan menghilang. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi aliran udara kemasan dan muncul di belakang kaisar hantu. He he, lumayan, lumayan. Kau sudah cukup memahami teknik gerakanku. Kaisar hantu tertawa senang. Semua ini berkat bimbingan kaisar hantu. Kalau tidak, dengan teknik gerakan sekuat itu, bahkan aku harus menghabiskan banyak waktu. Feng Wuchen tersenyum. Kaisar hantu, menurutmu apa yang akan terjadi jika angin bayangan hantu digabungkan dengan gerakan instan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. N, kecepatannya tentu akan meningkat pesat. Selain itu, aliran udara yang lemah akibat gerakan instan dapat ditutupi. Kaisar hantu mengangguk. Feng Wuchen tersenyum gembira, benar sekali. Angin bayangan hantu terlalu kuat. Tidak akan menyebabkan fluktuasi aliran udara. Di tengah kebahagiaannya, Feng Wuchen tiba-tiba teringat sesuatu. Ia segera bertanya, oh benar, kaisar hantu, aku telah menerima begitu banyak warisan dari kaisar agung. Ada perasaan samar di kedalaman pikiranku. Rasanya seperti semua warisan kaisar agung bercampur menjadi satu. Rasanya samar-samar, seolah-olah aku mencoba memahami sesuatu. Namun, aku tidak dapat menjelaskannya. Apa yang sedang terjadi? Kaisar hantu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kaisar agung ini tidak tahu. Kau harus memahaminya sendiri. Kaisar agung ini tidak dapat membantumu. Ai, lupakan saja. Kita jalani saja pelan-pelan. Dengan kultifasiku saat ini, mustahil bagiku untuk memahaminya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum, aku ingin tahu bagaimana keadaan jiwa naga. Kaisar hantu, aku akan keluar dan melihatnya. 2908 Dengan pikirannya, Feng Wuchen meninggalkan cincin dewa itu. Pemilik tokomu, ada apa? Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh. Saat dia muncul, dia melihat bahwa pemilik tokomu ada di luar ruangan. Tuan rumah, Anda akhirnya muncul. Penjaga tokomu panik. Baru-baru ini, banyak kekuatan telah mengirim orang untuk menimbulkan masalah, tetapi mereka semua ditolak oleh dewa abadi kuno yang misterius. Aku tidak tahu apakah mereka juga ada di sini untuk delapan atribut. Feng Wuchen membuka pintu dan keluar. Ia tersenyum. Mereka adalah orang-orang kita. Jangan khawatir. Urus saja restoran ini. Jangan khawatirkan hal lain. Begitu, penjaga tokomu menghela nafas lega. Feng Wuchen merasakan ada lebih dari 10 orang yang menjaga restoran itu. Dia menemukan begitu banyak orang dengan sangat cepat. Jian Chou benar-benar tidak mengecewakanku. Feng Wuchen tersenyum senang. Pemilik tokomu, siapkan anggur untukku. Feng Wuchen tersenyum. Kemudian, dia pergi ke balkon di lantai 3. Setelah berhasil mencapai alam jenderal abadi kuno bintang 5, Feng Wuchen dalam suasana hati yang baik. Dia juga ingin minum. Feng Wuchen, orang-orang yang aku rekrut masih belum mengetahui identitasmu. Suara Jian Chou terdengar di telinga Feng Wuchen. Itu rahasia untuk saat ini. Feng Wuchen menyampaikan, jika tidak ada yang lain, biarkan mereka berkultivasi. Kekuatan tingkat 3 tidak akan bergerak. Kekuatan yang lebih kuat tidak peduli dengan 8 atribut. Feng Wuchen datang ke balkon di lantai 3. Tepat saat dia duduk, sebuah suara yang menyenangkan terdengar di telinganya. Bolehkah aku duduk di sini? Mendengar ini, Feng Wuchen mendongak dan tersenyum. Peri, silakan duduk. Terima kasih. Wanita itu mengucapkan terima kasih kepadanya dengan sopan. Wanita itu mengenakan gaun putih. Kulitnya putih seperti salju di awal musim dingin. Wajahnya yang cantik tanpa celah. Kecantikan wanita itu bisa dikatakan setara dengan binggu. Mereka berdua sangat cantik. Penjaga tokomu segera menyajikan anggur 8 atribut. Namaku Feng Wuchen. Bagaimana aku harus memanggilmu? Peri. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Meskipun dia sedang menatap wanita itu, dia hanya mengagumi kecantikannya dan tidak punya maksud lain. Mo Yanran dari keluarga Mo di kota Firestorem. Mo Yanran tersenyum manis. Sekilas, orang bisa tahu bahwa dia adalah orang yang periang dan ceria. Jadi itu Peri Mo. Feng Wuchen tersenyum tipis dan menuangkan secangkir anggur untuk Mo Yanran. Ia melanjutkan, Peri adalah Raja Abadi Kuno Bintang 6, jadi aku khawatir 8 elemen tidak akan banyak berguna. Panggil saja saya Nonamo. Saya dengar anggur di sini disebut 8 atribut. Meminumnya dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Saya baru saja keluar dari pengasingan hari ini, jadi saya ingin mencobanya. Saya juga membuat janji dengan beberapa teman. Mereka akan segera datang. Mo Yanran tersenyum senang, lalu segera minum secangkir kecil. Feng Wuchen terkekeh dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Begitu suara Feng Wuchen jatuh, Mo Yanran meludahkan seteguk air liur ke wajah Feng Wuchen. Feng Wuchen tercengang. Melihat kejadian ini, Mo Yanran segera meminta maaf, maaf, maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak tahu cara minum. Aku hanya ingin mencobanya. Pada akhirnya, aku akan membersihkannya untukmu. Aku benar-benar minta maaf. Sambil berbicara, Mo Yanran mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka anggur di wajah Feng Wuchen. Namun, pemandangan ini secara kebetulan terlihat oleh beberapa tuan dan putri muda yang bergegas ke restoran Windstorm. Kakak Sia, bukankah itu kakak Yanran? Kenapa dia menyeka wajah pria lain? Seorang wanita cantik menunjuk ke balkon di lantai tiga restoran Windstorm dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Yanran, pria yang dipanggil kakak Sia itu mengangkat kepalanya. Saat dia mendongak, wajahnya menjadi gelap dan tatapan tajam melintas di matanya. Itu benar-benar Yanran. Siapa laki-laki itu? Kenapa dia bersama Yanran? Seorang tuan muda juga mengenali Mo Yanran. Apakah saya berfantasi? Yanran sedang menyeka wajah pria lain. Kakak Sia bahkan belum menyentuh sapu tangan Yanran. Wanita lain juga sangat terkejut. Sia Sang, kekuatan di balik restoran badai angin tidaklah lemah. Sebelumnya, ada seorang pembuat onar yang terluka parah oleh seorang ahli dewa abadi kuno. Jangan membuat masalah. Seseorang dengan cepat mengingatkan. Pada saat ini, wajah Sia Sang muram. Dia dengan marah bergegas ke restoran Winstoram dan langsung menuju balkon di lantai tiga. Tak lama kemudian, Sia Sang dan empat orang lainnya tiba di balkon. Yanran, siapa dia? Sia Sang bertanya dengan wajah cemberut, menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Melihat wajah muram Sia Sang dan ekspresi aneh keempat orang lainnya, Feng Wuchen menduga bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Feng Wuchen diam-diam tidak berdaya. Anak nakal, beraninya kau memanfaatkan orang yang dicintai kakak Sia. Apakah kau sudah bosan hidup? Seorang tuan muda melangkah ke kursi dan berkata dengan arogan. Seekor katak ingin makan daging angsa. Mengapa kamu tidak melihat dirimu dicermin? Apakah kamu layak untuk suster Yanran? Beruntung sekali kau bisa berbicara dengannya. Seorang wanita cantik berkata dengan nada jijik. Feng Wuchen memandangi brokat putih yang dikenakannya. Dia tidak melihat betapa miskinnya dia. Bocah, siapakah kamu? Kekuatan manakah yang kau miliki? Tuan muda lainnya bertanya dengan dingin, penuh permusuhan terhadap Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, seorang kultifator nakal. Seorang pembudidaya nakal, berani sekali kau menyentuh wanita kakak Sia kita. Tuan muda itu mencibir. Kakak Sia, Kyus Hui, jangan salah paham. Aku baru saja minum delapan atribut. Itu terlalu menjijikan, jadi aku menyemprotkannya ke wajahnya. Kau tahu aku tidak bisa minum. Mo Yanran cepat-cepat menjelaskan, wajahnya memerah. Jelas saja dia merasa malu jika orang lain melihatnya menyekau wajah Feng Wuchen. Namun di mata orang lain, hal itu tidak demikian. Salah paham, Yanran, bukannya aku mau mengkritikmu, tapi dari sekian banyak orang, kamu pilih orang sampah seperti dia. Apakah kamu tidak takut mempermalukan keluargamu? Kyus Hui melirik Feng Wuchen dengan jijik. Anak nakal, katakan, apa yang telah kau lakukan pada Yanran? Seorang tuan muda berteriak dengan marah, seolah-olah dia ingin menghajar Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, saya tidak melakukan apapun. Aku berkata jujur, aku tidak bisa minum, jadi aku menyemprotkannya ke wajahnya, Mo Yanran menjelaskan lagi. Kamu tidak bisa minum, tapi kamu tetap minum. Kamu bahkan menyekau wajahnya untuknya. Yanran, apakah kalian sudah saling kenal lama? Kau tahu aku menyukaimu, tapi kau masih bersama pria lain. Xia Sang sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Sebelum Xia Sang bisa menyelesaikan perkataannya, Mo Yanran berkata dengan marah, cukup. Kau tak perlu peduli dengan urusanku. Siapa yang kukenal adalah urusanku. Lagipula, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Ini tak ada hubungannya dengan dia. Tidak mudah untuk keluar, tetapi dia tidak menyangka akan sebegitu memalukan. Kata-kata Mo Yanran membuat Xia Sang semakin marah. Mo Yanran sebenarnya membela Feng Wuchen. Anda salah paham. Nona Mo berkata jujur, kita tidak saling kenal. Feng Wuchen menjelaskan. Apakah kau pikir kami akan mempercayaimu? Kyushui berkata dengan jijik, menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Aku tidak akan mengganggumu. Aku akan menyerahkan kursi ini padamu. Maafkan aku. Wajah Mo Yanran tampak meminta maaf. Tidak apa-apa. Feng Wuchen tersenyum tipis dan hendak bangkit dan pergi. Bocah, apakah aku mengisinkanmu pergi? Seorang tuan muda menghentikan Feng Wuchen dan menatapnya dengan dingin. 2909 Gerujing, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Gerujing begitu sombong dan kasar, Mo Yanran benar-benar marah dan langsung memarahinya. Mo Yanran dengan marah melangkah maju dan mendorong Gerujing menjauh. Meskipun itu hanya masalah kecil, itu memang salah Mo Yanran karena meludahkan anggur ke wajah Feng Wuchen. Ini sudah membuatnya sangat malu. Sekarang teman-temannya datang dan ingin berurusan dengan Feng Wuchen, dia merasa citranya benar-benar hancur. Ini langsung menyulut kemarahan Mo Yanran. Saya benar-benar minta maaf. Saya telah mengambil tempat duduk Anda dan membuat Anda salah paham. Mo Yanran meminta maaf lagi. Dia sangat malu. Tidak apa-apa. Feng Wuchen tersenyum dan pergi dengan murah hati. Dia sama sekali tidak peduli dengan Xia Sang dan yang lainnya. Feng Wuchen sama sekali tidak menganggap serius ancaman Gerujing. Dibandingkan dengannya, Xia Sang dan yang lainnya tidak tahu apa-apa dan terus mengincar Feng Wuchen. Mereka terlalu picik. Wajah Xia Sang menjadi semakin muram. Semakin dia melihat Mo Yanran berpihak pada Feng Wuchen, semakin dia tidak senang. Melihat ekspresi puas diri Feng Wuchen, Gerujing menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, bocah ini sama sekali tidak menganggapku serius. Seorang tuan muda dengan cepat menghentikan Gerujing dan berkata dengan suara rendah, ini adalah restoran Feng. Jangan membuat masalah. Huff, kenapa kau berpura-pura menjadi seorang pria sejati? Melihatmu saja membuatku merasa jijik. Kiyusui berkata dengan jijik dan menatap Feng Wuchen yang pergi dengan jijik. Huff, bocah, kamu beruntung hari ini, tetapi masalah ini tidak akan berakhir di sini. Gerujing menatap Feng Wuchen dengan dingin. Meskipun Xia Sang tidak mengatakan apa-apa, matanya yang tajam menatap Feng Wuchen. Dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya, seolah-olah dia tidak sabar untuk memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Melihat Mo Yanran, Kiyusui berkata lagi, kakak Yanran, siapa dia? Hati-hati, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia bukan orang baik, dia menipu kamu agar menyeka wajahnya. Siapa tahu dia akan menipu kamu dengan cara apa lagi di masa depan? Benar sekali, Yanran. Dia hanya berpura-pura menipumu. Orang seperti ini tidak berguna kecuali menggunakan kata-kata manis untuk menipu wanita, kata wanita lainnya. Cukup, suasana hatiku yang baik telah hancur gara-gara kamu. Wajah Mo Yanran dingin saat dia menatap Xia Sang dan yang lainnya. Dia tidak punya muka untuk tinggal lebih lama lagi dan pergi dengan marah. Kedua gadis itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka terus mengatakan bahwa Feng Wuchen adalah seorang pembohong. Bukankah secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa Mo Yanran adalah seorang yang bodoh. Aneh rasanya jika Mo Yanran tidak marah. Suster Yanran, Kiyusui dan Kiyusui mengejarnya. Yanran, Yanran, Xia Sang buru-buru mengejar mereka. Pada saat yang sama, dia berbalik untuk melihat Geru Jing dan Yesi Wen. Matanya yang ganas menjelaskan semuanya. Jangan ikuti aku. Mo Yanran berteriak dengan marah. Dia benar-benar marah. Anak itu sudah meninggalkan restoran. Tang Qing, suruh seseorang untuk mengawasinya. Kalau kita tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan tahu akibatnya bersikap sombong di depan kita. Dia berani menyentuh wanita Kakak Xia. Dia sedang mencari kematian, kata Geru Jing dingin. Melihat Feng Wuchen berjalan di jalan, Tang Qing tersenyum dan berkata, selama dia meninggalkan restoran, berurusan dengan orang sombong seperti dia akan menjadi kesenangan kita. Kakak Xia tampaknya ingin membunuhnya. Kita tangkap dia dulu dan serahkan pada Saudara Xia. Saudara Xia pasti ingin melumpuhkannya sendiri, kata Geru Jing dingin. Aku akan mengirim seseorang untuk mengawasinya. Dia tidak akan bisa lari dari kota angin dan api. Tang Qing mencibir. Tidak lama setelah meninggalkan restoran, Feng Wuchen merasakan ada yang diam-diam mengikutinya. Tuan, ada seseorang yang mengikuti kita. Sepertinya mereka yang mengirimnya. Suara Long Senjian terdengar. Feng Wuchen berkata dengan ringan, abaikan saja mereka. Feng Wuchen tidak peduli dan pura-pura tidak tahu. Tidak lama kemudian, Feng Wuchen tiba di sebuah toko obat. Penjaga toko liu, apakah ada harta karun baru-baru ini? Feng Wuchen baru saja memasuki toko obat dan bertanya sambil tersenyum. Melihat Feng Wuchen muncul, penjaga toko liu segera menghampirinya dan berkata sambil tersenyum gembira, jadi, ini adik kecil Feng. Aku sudah menyimpan semua ramuan dan harta karun untukmu. Toko obat kota angin dan api juga ada di sini. Semuanya sudah disiapkan untukmu. Terima kasih banyak, penjaga toko liu. Feng Wuchen mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jelas, dia sudah berdiskusi dengan penjaga toko obat kota angin dan api. Jika sudah ada tanaman obat dan harta karun, semuanya akan diberikan kepada Feng Wuchen. Penjaga toko liu mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Feng Wuchen. Dia tersenyum gembira dan berkata, tidak banyak ramuan dan harta karun. Feng Wuchen menerima cincin penyimpanan itu dan tersenyum tipis, tidak apa-apa. Selama ada ramuan dan harta karun, simpanlah untukku. Semakin berharga, semakin baik. Aku akan datang saat aku punya waktu. Aku juga berharap penjaga toko liu dapat membantuku melakukan perjalanan ke kota-kota dan pasukan terdekat. Selama mereka bersedia menjual, aku akan membeli sebanyak yang mereka punya. Kamu ingin sebanyak yang kamu punya? Bukankah nafsu makanmu agak terlalu besar? Dengan begitu banyak tumbuhan dan harta karun, dapatkah Anda menghabiskan semuanya? Kalau beli semua, bagaimana dengan yang lain? Saat itu, terdengar suara yang agak tidak puas. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat. Seorang wanita muda dan seorang pria tua berjubah hitam sedang menatap Feng Wuchen. Wanita muda itu berusia awal dua puluhan. Dia mengenakan gaun putih dan sangat cantik. Wajahnya yang halus memiliki sedikit kesombongan dan dia menatap Feng Wuchen dengan ketidakpuasan. Alkemis alam kaisar abadi kuno. Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia bisa tahu bahwa lelaki tua itu adalah seorang alkemis yang kuat hanya dengan melihatnya sekilas. Kekuatan jiwanya sangat kuat dan kuat. Feng Wuchen tidak menyangka akan bertemu dengan seorang alkemis alam kaisar abadi kuno di kota Windfire. Wanita berusia awal dua puluhan itu juga seorang alkemis. Selain itu, dia adalah seorang alkemis alam raja abadi kuno. Apakah kalian berdua juga ingin membeli tanaman herbal? Tanya penjaga toko liu dengan sopan. Dia membeli semua tanaman herbal di kota-kota terdekat. Apalagi yang perlu kita beli? Kata Ziyun dengan marah. Sikapnya sedikit kasar. Ini, kata penjaga toko liu dengan canggung. Sebagai seorang pengusaha, tentu saja kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kita tidak mungkin menolak permintaan pelanggan, bukan. Aku sangat menyesal. Orang tua itu tersenyum tipis dan berkata, Pemilik toko liu, Anda salah paham. Orang tua ini membawa cucunya untuk berlatih. Dia ingin membimbingnya dalam ilmu alkimia dan membeli beberapa tanaman obat. Dia tidak punya niat lain. Namun, tanaman obat di kota-kota terdekat semuanya dibeli oleh seseorang. Setelah mendengar apa yang Anda katakan, kami tahu bahwa Anda lah yang membelinya. Huff. Bahkan kakekku tidak membutuhkan sebanyak itu. Kau pikir kau siapa? Apakah kamu pikir kamu bisa dibandingkan dengan kakekku? Ziyun berkata dengan marah. Semakin dia memandang Feng Wuchen, semakin dia tidak menyukainya. Yun, Er, jangan kasar. Tria tua berjubah hitam itu langsung memarahi. Kemudian, dia tersenyum pada Feng Wuchen dan berkata, Adik kecil, Yun, Er berbicara tanpa berpikir. Aku harap kamu bisa memaafkannya karena telah menyinggungmu. Senior, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak menganggapnya serius. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tidak akan merendahkan dirinya ke level seorang wanita muda. 2910. Kekuatan jiwa Ziyun bersifat tirani dan dia tidak menunjukkan belas kasihan. Kekuatan jiwa Ziyun sudah menjadi ancaman bagi Feng Wuchen. Menghadapi ancaman itu, mata Feng Wuchen memancarkan cahaya dingin. Dia mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa, berencana untuk memberi pelajaran kepada Ziyun. Ziyun mungkin seorang wanita muda berusia awal 20-an, tetapi dia sangat kejam. Terlebih lagi, Feng Wuchen tidak memiliki hubungan apapun dengannya, jadi dia tidak akan memanjakannya. Kekuatan jiwa macam apa ini? Tidak, itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan jiwa. Merasakan kekuatan jiwa tirani dari Feng Wuchen, wajah lelaki tua itu langsung berubah, dan jantungnya berdetak kencang. Adik kecil, tolong tunjukkan belas kasihan. Orang tua itu berteriak dengan tergesa-gesa. Segalanya terjadi begitu tiba-tiba, dan orang tua itu tidak peduli. Dia dengan paksa menyuntikkan seutas kekuatan jiwa ke dalam tubuh Ziyun. Ledakan. Huff. Dua untai kekuatan jiwa langsung bertabrakan. Bahkan dengan bantuan kekuatan jiwa lelaki tua itu, Ziyun masih terguncang hingga ia memuntahkan setegup darah. Kekuatan jiwa yang ia aktifkan langsung dihancurkan oleh Feng Wuchen. Bahkan kekuatan jiwa yang disuntikkan oleh lelaki tua itu pun menghilang pada saat yang sama. Yun, Er, orang tua itu terkejut, dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Feng Wuchen tidak bergerak, dan tidak ada perubahan apapun dalam ekspresinya. Saat Feng Wuchen bergerak, lelaki tua itu berbicara, dan Feng Wuchen menarik sebagian leluhur kekuatan jiwa. Jika tidak, nyawa Ziyun tidak akan terjamin. Melihat kejadian ini, penjaga toko Liu buru-buru bersembunyi, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Senior tua ini tampaknya sendirian, tetapi mengapa dia ada di kota Firewin? Bagaimana ini mungkin? Kekuatan jiwanya, wajah Ziyun pucat saat dia menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Ziyun tidak dapat mempercayainya, bahkan dengan bantuan kekuatan jiwa kakeknya, dia masih terluka oleh Feng Wuchen. Kekuatan jiwa macam apa ini? Itu benar-benar dapat mengabaikan kekuatan jiwa orang tua, seorang kaisar abadi kuno. Hati orang tua itu bergetar, dan keringat dingin keluar. Dia sangat terkejut. Orang tua itu belum pernah melihat kekuatan jiwa yang begitu mengerikan. Saat mereka bertukar pukulan, dia jelas merasa bahwa kekuatan jiwanya tidak ada. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, adik kecil. Mengabaikan keterkejutannya, lelaki tua itu buru-buru menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Zhang Xuan. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Gadis kecil, aku tidak meremehkanmu, tetapi kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku meremehkanmu. Aku tidak ingin bertengkar denganmu, tetapi kamu benar-benar tidak masuk akal. Keluargamu tidak mengajarimu dengan baik, jadi aku akan mengajarimu cara menghormati orang lain. Kau, Zhiyun langsung meledak marah. Sebagai seorang alkemis jenius, bagaimana dia bisa tahan dipermalukan dengan cara seperti itu? Situa buru-buru menarik Zhiyun dan berkata, ini semua salah situa karena tidak mengajarinya dengan baik. Yun, Er, Kenapa kamu tidak minta maaf pada adik kecil? Orang tua itu memarahi Zhiyun dengan marah. Bagaimanapun, itu memang salah Zhiyun. Kedua belah pihak bebas untuk membeli dan menjual. Feng Wuchen bersedia membeli, dan toko-toko obat di kota-kota sekitarnya bersedia menjual. Zhiyun tidak dapat menyerang Feng Wuchen karena dia tidak dapat membeli obatnya. Ini tidak hanya kasar, tetapi juga sangat tidak masuk akal. Gadis muda pemarah seperti ini sudah manja. Kakek, mengapa saya harus minta maaf? Dia melukaiku, dia mempermalukanku dan ingin aku meminta maaf. Zhiyun berkata dengan arogan, wajahnya penuh dengan keluhan dan kengganan. Minta maaf. Teriak lelaki tua itu dengan marah, wajahnya sangat jelek. Zhiyun tidak tahu betapa mengerikannya Feng Wuchen, tetapi bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak tahu. Teguran marah lelaki tua itu segera membuat Zhiyun ketakutan, dan dia juga menyadari sesuatu. Saya minta maaf. Aku salah. Zhiyun menahan keluhannya dan meminta maaf. Ini jelas pertama kalinya dia melihat lelaki tua itu begitu marah. Meskipun Zhiyun sangat tidak mau, dia tetap meminta maaf. Orang tua itu buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, adik kecil, gadis ini manja dan tidak sabaran. Jika dia telah menyinggungmu, aku harap kamu tidak akan menyimpannya dalam hati. Saat kita kembali, pak tua pasti akan mendisiplinkannya dengan keras. Jika tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Tetua, sebaiknya Anda berhenti mengolah seni bela diri. Tubuh jiwa Anda akan segera mati. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Tetua itu sangat sopan, jadi Feng Wuchen tidak akan menganggapnya serius. Melihat Feng Wuchen pergi, raut wajah lelaki tua itu sudah menegang, seolah-olah dia telah membatu. Dia bisa tahu, hati lelaki tua itu bergetar, dia tidak dapat mempercayainya. Jiwanya akan mati. Zhiyun tertegun, dan hatinya langsung dipenuhi amarah. Ini jelas-jelas mengutuk kakeknya. Zhiyun ingin mengejarnya untuk mengklarifikasi, tetapi dihentikan oleh lelaki tua itu. Kakek, apakah dia sangat kuat? Mengapa kakek begitu takut padanya? Dengan alam kakek, siapakah yang selama ini ia takuti di alam jiwa abadi? Siapakah yang ditakuti kuil sinra? Setelah Feng Wuchen pergi, Zhiyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia secara alami dapat melihat alasan mengapa lelaki tua itu ingin dia meminta maaf. Seharusnya kau merasakan kekuatan jiwanya sekarang. Sambil menekan rasa terkejut di hatinya, lelaki tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, ia mendesak kekuatan jiwanya untuk menyembuhkan luka-luka Zhiyun. N, memang sangat kuat. Aku belum pernah melihat kekuatan jiwa seperti ini. Apakah kakek pernah melihatnya sebelumnya? Zhiyun mengangguk. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, kakek juga belum pernah melihat kekuatan jiwa semacam ini. Keberadaannya berada di atas kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa orang ini sangat menakutkan. Bahkan kakek merasakan bahaya yang kuat. Kekuatan jiwa semacam ini luar biasa. Bahkan jika alam kakek lebih tinggi darinya, kekuatan jiwa itu masih dapat melukai kakek. Kekuatan jiwa kakek bukanlah ancaman baginya. Orang tua itu adalah seorang alkemis dari alam kaisar abadi kuno. Belum lagi alam jiwa abadi, bahkan di alam abadi selatan, dia memiliki sejumlah prestise. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahaya yang begitu kuat dari seorang junior. Yang lebih mengejutkan lelaki tua itu adalah meskipun dia berpengalaman, dia tidak tahu kekuatan jiwa macam apa yang sedang digunakan Feng Wuchen. Apa? Bahkan dengan basis kultivasi yang lebih tinggi, aku tidak dapat memblokir kekuatan jiwa semacam itu. Mata indah Ziyun melebar saat hatinya bergetar. Memikirkan kembali bagaimana dia terluka oleh kekuatan jiwa lelaki tua itu, barulah dia berani mempercayainya. Orang tua itu mengangguk, latar belakang orang ini mengerikan. Kamu sama sekali tidak boleh menyinggung perasaannya. Sebelumnya, dia sudah menunjukkan belas kasihan atau kamu pasti sudah mati. Kakek tidak akan bisa menyelamatkanmu. Bahkan jika kakek bertindak sendiri, aku khawatir aku tetap akan mati. Dia tidak salah dalam hal ini. Kamulah yang tidak masuk akal dan bahkan berani bertindak begitu kejam. Di masa depan, kamu harus mengubah sifat burukmu ini. Jika kamu bertemu orang ini di masa depan, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Jika ada kesempatan, akan lebih baik jika kamu bisa berkenalan dengannya. Itu akan sangat membantumu di masa depan. Meskipun Feng Wuchen hanyalah seorang alkemis alam umum abadi kuno, teror leluhur kekuatan jiwa bukanlah sesuatu yang dapat ditekan hanya karena basis kultivasi seseorang. Selama Feng Wuchen bersedia, bahkan kaisar abadi kuno harus mati. Saya mengerti, kakek. Bibir Ziyun berkedut. Ayo kita pergi dan melihat Win In. Ucap lelaki tua itu dengan tenang. Bagaimana dia bisa melihatnya? Tidak banyak orang yang tahu tentang kondisi tubuh jiwa orang tua itu. Orang tua itu diam-diam bingung. Melihat mereka berdua pergi, penjaga toko Liu akhirnya berani keluar. Dia bergumam, penguasa istana Kuil Sinra, Dong Fang Wushan. Itu benar-benar dia, alkemis nomor satu di alam jiwa abadi. Aku tidak menyangka dia begitu takut pada adik kecil Feng Wuchen. Hati penjaga toko Liu dipenuhi dengan keterkejutan.